Usai mengikuti upacara Hari Bayangkara secara virtual, Kapolresiak AKBP Gunara Hardianto bersama Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza dan juga Forkopimda Kabupaten Siak mengikuti acara syukuran yang digelar secara sederhana. Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza dalam sambutannya mengatakan kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan dapat membuat Polri semakin dekat di hati masyarakat. Selain itu, aksi nyata dari pihak kepolisian Polresiak ialah dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Siak. Dari 6.000 vaksin yang ditargetkan untuk wilayah hukum Polresiak, saat ini telah melebihi target yang ditetapkan bahkan dua kali lipat. Selain itu, belum adanya obat untuk virus ini menjadi alasan pentingnya masyarakat untuk mengikuti vaksinasi masal yang tentunya memerlukan kerjasama dari semua pihak. Pemintaan Polresiak melihat aksi nyata dari pihak kepolisian dalam turut serta mengundirkan kondisi ini, sebagaimana dipercaksikan kepercayaan badu. Saya bersama Pak Kapolresiak hadir ketika vaksinasi masal yang dilaksanakan di Borbualang dan juga berlangsung di seluruh kapolsek-kapolsek berjasama dengan pihak poskesmas yang ada di semua kecamatan di Borbualang Siak ini. Dan alhamdulillah dari target yang kita targetkan, bahkan kita bisa mencapai di bawah target. Tadi juga Pak Kapolresiak melakukan kepada Pak Presiden tercapai 26.000 ya Pak Kapolresiak. Ternyataan kita capai lebih dua kali lipat di bawah itu. Nah ini luar biasa dan mudah-mudahan ini juga ikut serta. Kita tentu ingin ke depan bagaimana kehidupan kita kembali normal. Selanjutnya Kapolresiak AKBP Guna Rahadiyanto SIKMH juga menambahkan kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pengayuman kepada masyarakat. Koordinasi dan sinergi dari semua pihak sangat menentukan keberhasilan dari program ini. Ada pun target untuk vaksinasi kali ini ialah 2.000 vaksin per hari untuk diberikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten. Dan pemberian vaksin pada tanggal 26 Juni yang lalu mencapai 4.900 vaksin dan dua kali lipat dari target yang ditetapkan. Ada pun untuk wilayah Riau menargetkan 20.000 vaksin per hari. Vaksinasi masal ini akan digelar hingga akhir tahun 2021 ini sesuai dengan program yang ditetapkan nasional. Selama ini kami sudah bersenyadi dengan 5 pilar untuk ada pemerintah daerah, pemerintah kes, dalam hal ini 2 di印 kes, kemudian TNI dan Koli. Penasang melaksanakan kegiatan penangguluhan 2019. Penasang melaksanakan pelaksanaan pembatasan dan pemerhatian pembatasan kegiatan masyarakat. sekolah mikro dan kegiatan vaksinasi yang mana kegiatan ini sudah kita laksanakan sehingga munculnya imendagri kalau untuk pelaksanaan imendagri PPKM di wilayah Riau kalau tidak salah ini setelah imendagri yang ketujuh kegiatan pembatasan berlakuan masyarakat ini kita terapkan di wilayah kapitansia yang mana sampai sejauh ini syukur Alhamdulillah dekat dengan koordinasi dan sinergi antara semua pihak baik oleh TNI dan syukuran ini diakhiri dengan penyerahan potongan tumpeng kepada polisi termuda dan polisi tertua di lingkungan Polresiak serta pengumuman pemenang untuk lomba PPKM Mikro tingkat kecamatan yang dimenangkan oleh Polsek Tualang sebagai juara pertama kerinci kanan juara kedua dan Polsek Lubuk Dalam sebagai pemenang juara ketiga tim Liputan mengabarkan